Saudara seorang warga di Kediri Nekat melompat ke sungai berantas dari atas jembatan. Setelah tiga hari melakukan pencarian, tim sar gabungan akhirnya menemukan jenazah pria asal Banyumas, Jawa Tengah tersebut, ditemukan 150 meter dari lokasi kejadian. Sosok pria yang melompat ke sungai berantas dari atas jembatan semampir Jumat sore lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Minggu Siang oleh tim penyelamat gabungan. Tim sar gabungan sendiri beranggotakan 35-50 personil yang terdiri dari anggota Basarnas Trenggalek, BPPD Kota Kediri, BPPD Kabupaten Kediri, PMI Kota Kediri, Rapi, Sar MTA, Wanna Rescue, serta sejumlah relawan sar lainnya. Komandan tim Basarnas Trenggalek Eko Aprianto mengatakan korban ditemukan sekitar 150 meter dari tempat kejadian. Korban ditemukan dalam posisi terapung dan jasadnya ditemukan masih dalam kondisi utuh. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara Kediri dan kemudian dijemput oleh keluarganya. Jumat sore melompat ke sungai berantas Kota Kediri dari sisi utara Jembatan Semampir. Pelagangan diketahui sosok tersebut adalah seorang pria bernama Imam Sudomo, warga Kabupaten Banyemas, Jawa Tengah. Di Kediri korban berjualan di kawasan geringing Kejamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tim Liputan KompasTV Kediri, Jawa Timur.